Halo semuanya, selamat datang di channel youtube saya Di video kali ini aku mau nge-review aloe vera gel Aloe vera gel ini emang udah booming tahun-tahun kemarin sih ya Cuman buat aku aloe vera gel ini masih relate banget Karena kepake banget sampai saat ini Ini yang aku punya ada dari Holika Holika Terus juga ada dari Banana Boat Dan juga dari Guardian Basically ini aloe vera gel ya mirip-mirip ya Tapi ada bedanya juga Ini kalo mau liat ingredientsnya Untuk teksturnya juga mirip-mirip Ini aku bandingin aja Ini mirip-mirip Terus ini cuman warnanya yang Banana Boat beda sendiri Jadi dia warnanya keijauan Kalo Holika Holika sama Guardian dia warnanya bening Tuh dia ya kayak beginilah sama agak-agak kental gitu sama semuanya Dan teksturnya gel Ini aku pake bisa banget di muka atau di badan ya Baru-baru dipake di muka tampilannya kayak gini Kayak shiny Tapi aku gak masalah sih Walaupun agak shiny gitu Terus feelnya kayak agak-agak lengket juga sih dikit Tapi aku gak masalah Karena aku pakenya ini pas malem-malem Jadi aku tuh suka pake kalo udah sholat maghrib Jadi kayak jam 6-an gitu Jam 6 sore Aku pake Karena jam segitu tuh kayak saatnya kulit aku ngadem gitu ya Karena seharian kan kayak relatif panas lah ya Cuacanya siang gitu ada matahari Terus juga kan pake sunscreen yang berlayer-layer Kayak capek lah gitu tebel Terus juga kalo misalnya abis kepanasan deh Misalnya abis dari pantai Atau abis berenam Ini cocok juga buat ngademin kulit Terus kalo aku pake tuh maghrib-maghrib itu Aku tuh gak cuci muka pake sabun muka Cuman hudu biasa aja sama gosok-gosok dikit Sunscreennya biar hilang Terus yaudah langsung teplokin aja tuh Si aloe vera gel ini gitu Terus pakenya kan gak lama juga ya Ya kayak misalnya dari jam 6 sore Sampai jam 7 atau jam 8 maleman lah gitu Kira-kira pake aloe vera gelnya Kalo misalnya ada kerasa agak lengket Gak masalah Karena kan abis sholat isa Ya udah selesai Cuman sampe situ aja pake aloe vera gelnya Abis sholat isa ya Aku biasanya cuci muka pake sabun muka Abis itu aku pake skincare rutin malem aku Seperti biasanya gitu Pake pelembab serum dan lain-lain So far aku suka sih sama aloe vera gel ini Cuman ada satu yang kayaknya sih gak bakal aku repurchase Yaitu si banana boteng ini Karena dia baunya tuh Gimana ya Ini bukan bau favorit aku Ya ini kayak bau Agak kayak bau Ada maskulinnya gitu Baunya Terus tuh kayak sabun atau shampoo yang udah disediain di hotel-hotel bintang 3 gitu Aku kurang suka gitu loh Si sabun dan shampoonya tuh baunya kayak gitu Terus kalo yang holika holika ini wanginya sih enak Dia kayak ada bau segar aloe veranya Enak Dia gak wangi yang aneh-aneh Pokoknya nih wanginya nyaman Terus kalo buat yang guardian ini Dia nih baunya kayak gak ada bau sih Gak ada bau Dan si guardian ini aku udah repurchase berkali-kali gitu Karena ini harganya murah Terus juga kan kalo di guardian suka ada tambah seribu Jadi dapet dua gitu kan ya Ini yang guardian 100 mili cuman 30 ribu aja Ini dua harganya sama Harganya 70 ribuan Kalo yang holika holika ini dia isinya cuman 55 mili Tapi kalo misalnya yang banana boat ini dia isinya lebih banyak 90 mili Jadi aku sih pilih repurchase yang ini ya Karena fungsinya juga sama aja Kayaknya segitu aja sih videonya kali ini Thank you for watching